Kalau dosen pingin, pingin banget, salah satu cita-cita gue, kalau misalnya gue ntar udah pensiun, udah tua, pingin, sebenernya pingin punya kontribusi sih untuk dunia pendidikan apapun itu bentuknya gitu, bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru, bisa, mungkin ada hubungannya sama kementerian pendidikan juga, I don't know, tapi kayak apa yang bisa gue lakukan sekarang, step kecil, step kecil, salah satunya ini jadi super teacher di Kuiper, maksudnya ngajarin temen-temen bikin video biologi gitu, ngajarin biologi gitu, itu small step gue lah untuk ada kontribusi di dunia pendidikan. Walah, yang bilang biologi kan juga pasti laki-laki belajar biologi, biasa kan kalau sepertinya suka milih nih, kerempuan, nggak tau ya, tapi sih semoga ya nggak cuma cewek-cewek aja yang nonton video gue, video biologi gue ini, maksudnya kok ngerak ya video biologi gue, maksudnya video gue ngajar biologi, ya nggak cuma cewek-cewek aja semoga, ya semuanya lah cowok-cowok juga. Alah, kita dikasih waktu sama Tuhan 24 jam sehari, itu banyak sih, kalau misalnya kita bisa kasih, bisa manage waktunya dengan bener, nggak ada yang susah sih insya Allah. Iya, dulu sih emang gue tuh sekolah banget biologi dari SMP-SMA, emang punya cita-cita sebenernya jadi dokter dulu, tapi ya ada satu dan lain hal yang berubah dengan keluarga gue dan bisnis keluarga, dimana gue harus akhirnya memutuskan untuk ya udah, gue harus ambil bisnis gitu, tapi it turns out kayak ternyata nggak apa-apa juga gitu. Kecintaan gue sama biologi masih besar dan ilmu gue dari SMP-SMP-SMA pun terpakai gitu, maksudnya gue sekarang lebih aware sama diri gue sendiri, sama badan gue sendiri, lebih aware sama ilmu-ilmu yang ada di sekeliling gue, lingkungan gue gitu, jadi nggak ada yang namanya percuma lah gitu. Iya, kuliah karena gue di SMP-SMA gue ambilnya Science, IPA gitu ya, masuk kuliahan IPS, ya social gitu, social science gitu, bisnis ekonomi, emang perlu adaptasi, tapi belajar sih, harus belajar keras sih waktu itu awal-awal, tapi Alhamdulillah bisa dan sukses Alhamdulillah. Wah, parah, netizen tuh kreatif-kreatif, kalo misalnya kita dikasih mereka platform ya untuk mereka semuanya, netizen tuh kreatif-kreatif, ya dipositifin aja, mau tanya kemarin sih gue have fun aja sama mereka, jadi ya udah, boleh.